Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di Market Update pada tanggal 20 Maret 2023. Jadi pembahasan Market Update kali ini kita akan membahas tentang kondisi menjelang The Federal Reserve yang akan mengadakan press conference dan statement pada tanggal 22 Maret nanti. Jadi sebenarnya ada dua pertanyaan besar yang menjadi pertanyaan para publik saat ini adalah apakah, yang pertama, apakah The Fed akan berhenti naikin suku bunga akibat kasus perbankan yang terjadi belakangan ini atau dia tetap akan naikin suku bunga? That's the first question. Second question, menurut saya adalah pertanyaan yang paling penting adalah sejauh mana The Fed akan naikin suku bunga? Dalam artian batas atas atau menjadi target kenaikan suku bunga The Fed untuk tahun 2023 ini itu ada di angka berapa? Itu yang menjadi pertanyaan kita semua saat ini. So, kita bakal bahas secara lengkap di dalam video ini. Jadi tujuannya adalah memberikan opini, memberikan pandangan, dan research ya apa aja sebenarnya yang menjadi perhatian khusus saya saat ini terkait dengan kebijakan apa yang akan diambil oleh The Fed nanti pada tanggal 22 Maret. Yang pasti adalah saya tidak mencoba untuk menebak. Karena semua ini berdasarkan data aja yang saya coba tarik dan saya coba cari tahu sehingga saya bisa melakukan antisipasi. Sehingga begitu nanti The Fed mengambil keputusan, kita udah tahu lah kira-kira kita mau bermain seperti apa. Kita memanfaatin situasi pasarnya seperti apa. Apakah akan ada kesempatan untuk kita bisa beli barang atau beli aset kembali dari harga yang mungkin sedikit lebih murah dari situasi saat ini. Atau justru kita akan melihat market langsung rally dan kita bisa langsung manfaatin juga pada saat kebijakan itu diambil oleh The Federal Reserve. Alright. So, starting dari economic calendar. Jadi saya pengen tunjukin ke teman-teman tanggal berapa tepatnya ya. Sebenarnya tanggal 22 Maret itu adalah waktunya Amerika Serikat. Jadi kalau waktu kita itu adalah tanggal 23 Maret tepatnya di hari Kamis pagi, waktu dini hari ya sekitar jam 1 pagi akan ada interest rate decision dari The Federal Reserve. Kemudian akan ada press conference juga yang menjadi kunci daripada pergerakan market ke depannya. Dan ini akan dibawakan oleh Jerome Powell ya keduanya. But this time interesting karena kita nggak ngeliat ada FOMC statement ya. Jadi di sini hanya ada FOMC press conference, mereka nggak ngeluarkan statement. Mungkin setelah data dirilis, mereka nggak ngeluarin statement, mereka lebih prefer untuk menyampaikan secara publik apa yang menjadi alasan mereka. Kenapa mereka tetap naikin suku bunga. Itu mungkin adalah probabilitasnya. Nah, jadi kita ngebahas pertanyaan pertama. Apakah The Fed akan mempaus kenaikan suku bunganya atau dia tetap akan naikin suku bunga? Nah, ini pendapat pribadi. Kalau menurut pandangan saya, kayaknya The Fed akan tetap naikin suku bunga. Satu, nggak cuma dilihat dari probabilitas ya. Dari probabilitas saat ini yang swingnya lumayan fluktuatif ya dalam beberapa waktu terakhir. Tapi memang ada beberapa reason. Pertama, kalau teman-teman ingat, The Fed itu sempat hawkish. Waktu mengadakan testimoni ya, jadi Jerome Powell, istilahnya waktu itu testimoni dihadapan para anggota Kongres. Dan karena data inflasi di bulan Januari, yang tadinya turunnya 0,6%, 0,5%, kemudian hanya jadi turun 0,1%. Itu membuat The Fed pada akhirnya pada saat itu, kalau teman-teman ingat. Meningkat ya, kenaikan suku bunga probabilitasnya di angka 0,5%. Itu nanjak sampai ke 73%. Karena waktu itu Jerome Powell ngomong dihadapan para Kongres. Dia bilang bahwa mereka terbuka untuk kenaikan 0,5%. Karena mereka ngelihat, inflation itu udah mulai sticky. Udah mulai sticky itu artinya udah mulai lengket. Turunnya itu udah mulai nggak sesuai dengan ekspektasi mereka. Tepatnya karena pada saat data inflasi tersebut. Nah, tapi ini nggak berlangsung lama. Karena beberapa hari kemudian, itu ada kasus Silicon Valley Bank. Dimana Silicon Valley Bank itu tutup setelah 48 jam, akhirnya mengalami kebangkrutan gara-gara di bank run bahasanya. Dan kenaikan suku bunga 0,5% itu langsung turun drastis ya. Awalnya 50-50 dulu ya. Ini setelah data unemployment rate. Setelah itu nggak lama, turun drastis. Nggak ada lagi angka kenaikan di 0,5%. Karena kasus Silicon Valley Bank. So if you guys remember, ini saya kasih update itu di, ya teman-teman di ini ya, di Twitter ya. Saya share di Twitter tanggal 13 Maret, bulan lalu Fed Dovish. Kemudian awal bulan, pada saat Jerome Powell disini testimoni, itu The Fed Hawkish lagi. Dia bilang akan membuka 0,5% which is yang sebelumnya disini. Lalu, akhir minggu lalu ya. Ini waktu tanggal 13 Maret berarti sekitar ya, minggu lalunya ya. Sekitar tanggal berapa? 10 ke bawah lah ya. Bank SPB collapse. Dan akhirnya, secara probabilitas, itu langsung turun ya. Dari yang tadinya di 500, sorry, 5% ya. Itu ada kemungkinan kenaikan di 0,5%. Itu langsung drop jadi 0. Cukup drastis. Dan disini langsung shift. Bahkan, keluar angka baru bahwa The Fed akan tidak naikin suku bunga pada pertemuan 22 Maret mendatang. Oke. So ini adalah situasi yang sebenarnya bisa dibilang. Membuat market galau. Nggak cuma market, bahkan The Fed-nya sendiri galau. Karena kejadian-kejadian yang terjadi recently ini. Nah, kenapa ya? Satu hal lagi. Yang menyebabkan akhirnya The Fed itu tambah dovish adalah setelah melihat angka inflasi di bulan Februari. Ternyata turun dari 6,4% jadi 6%. Nah, ini bikin The Fed jadi lebih dovish lagi. Banyak orang percaya sampai dengan kondisi saat ini adalah The Fed itu atau pemerintah US melakukan manipulasi data. Which is possible terjadi karena sebenarnya target yang dipantau sama The Fed itu adalah dari service ya. Inflation. Dari sektor service. Bukan dari sektor ya mungkin kebutuhan dan lain sebagainya. Nah, jadi. Ini kalau menurut pandangan saya ya. Satu hal bahwa The Fed ada kemungkinan. Ini saya coba refresh ya. Barangkali dia berubah lagi. Tadi 65% nih teman-teman ingetin. Oke, 64,2% ya berubah ya. 0,8% dalam kurun nokta yang relatif singkat. Jadi sebenarnya kalau menurut pandangan saya. Satu hal kenapa The Fed ada kemungkinan tidak akan. Eh, sorry. Kenapa The Fed belum tentu akan ngepaus suku bunga pada pertemuan 22 Maret mendatang. Sebabnya adalah, ini kalau menurut pandangan saya. Karena jika inflasi seandainya naik lagi. Ini market akan jadi jauh lebih panik. Dan akan kehilangan trust sama The Federal Reserve. Yang berusaha mengatasi inflasi dari tahun lalu. Ya, kalau kita lihat. Memang sudah ada data menunjukkan bahwa inflasi itu sudah melandai dari topnya 9,1% ke 6%. Jadi sebenarnya, kalau kita melihatnya. Nah, inflasi, angka inflasi saat ini di 6% itu terbilang masih cukup tinggi. Coba teman-teman compare dengan targetnya The Fed di angka 2%. Ya, dari 9 ke 2% itu masih jauh. Masih ada 4% dan ini perjalanannya bisa makan waktu 1 tahun lagi bahkan. Sampai ke 2024. Which is menariknya adalah setelah halting. Ya. Oke. So, fakta unik adalah. Ya, ini menurut pandangan saya. Banyak orang mencoba untuk menghubungkan kejadian SPB ini sebagai kejadian crash bank terbesar sejak tahun 2008. Nah, sebenarnya setelah saya deep research, saya ngecek lagi apakah itu benar, apakah statement itu adalah statement yang tepat. Rupanya nggak juga, teman-teman. Kenapa demikian? Karena setelah saya cek, total aset yang dikelola Silicon Valley Bank ini per 2022. Angkanya ada di 209 miliar dolar Amerika Serikat. Kalau di compare dengan Lehman Brothers pada tahun 2008, itu total aset mereka adalah 639 miliar dolar. Jadi bisa dibilang, 3 kali lipat daripada Silicon Valley. Itu pertama. Kedua, ini terjadi di 2008, teman-teman. Bandingkan dengan inflasi yang terjadi 15 tahun terakhir. Plus, tahun 2020-2021, the Fed melakukan quantitative easing, which is peredaran uang di masyarakat lebih meningkat, terutama dari perbankan. Sebenarnya kasus SPB ini nggak sebesar yang kita bayangin. Mungkin akan lebih besar kasusnya Credit Suisse dibandingkan dengan SPB. Oke, tapi permasalahannya adalah Credit Suisse itu ada di Swiss, bukan di Amerika. Alright, so kalau misalnya kita ngelihat dari angkanya, sebenarnya nggak gede-gede banget waktu kasus Silicon Valley Bank kemarin. Mungkin bikin market panik, tapi ini sifatnya hanya sesaat. Dan kalau teman-teman ingat, Silicon Valley Bank itu ada hubungannya juga dengan teknologi. Jadi, kebanyakan crowdfunding ya, bukan crowdfunding kita bilang ya, istilahnya berhubungan dengan funding ya, venture capital kita bilang, itu kebanyakan pakai Silicon Valley Bank. Dan ini untuk perusahaan-perusahaan startup jadinya. Nah, kalau kita lihat lagi, situasinya nggak sebesar atau nggak seserem yang mungkin dibayangkan ya. Dimana di sini kasusnya ada JP Morgan, Bank of America, Citibank, Wells Fargo, dan lain-lain. Ini adalah aset yang mereka kelola itu jauh lebih besar lagi ya. Tiga, ini udah tiga bukan triliun lagi ya, tapi quadrillion ya. Tiga quadrillion mungkin, dua quadrillion, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, memang lebih besar angkanya dibanding dengan Silicon Valley. Mungkin nggak terlalu besar seperti yang kita bayangkan. Jadi, kalau misalkan The Fed di sini mengatakan bahwa dia akan berhenti naikin suku bunga karena kasus perbankan yang terjadi belakangan ini. Mungkin The Fed akan lebih mengutamakan menjaga integritas mereka supaya menghindari inflasi itu naik lagi. Karena seperti yang kita tahu, data pengangguran, kemudian non-farm payroll beberapa waktu lalu, kelihatan masih cukup prima ya. Dalam artian, kalau misalkan orang-orang yang menerima salary atau mereka punya pendapatan itu masih besar, yang diantisipasi adalah dari sisi demand-nya. Artinya demand-nya bisa meningkat, dan tentu saja sewaktu-waktu inflasi bisa naik lagi. Walaupun angkanya 0,1% itu bakal bikin market jauh lebih panik daripada situasi saat ini. Nah, menariknya lagi adalah, kalau kita lihat total 209 miliar dolar. Bahkan kalau kita compare dengan networknya Elon Musk ya, pada tahun 2022 tercatat, itu 184 bilion dolar atau 184 miliar. Jadi bisa dibilang, bahkan selisihnya itu hanya tipis aja ya, dengan network dari seseorang ya, bukan dari sebuah institusi atau perbankan. Jadi, sebenarnya kalau dari data ini, saya sedikit mengambil kesimpulan bahwa pada pertemuan nanti, tanggal 22 Maret ya, The Fed itu kelihatannya akan menaikkan suku bunga ya. Dalam artian 0,25% dari angka CME, FedWatch itu juga menunjukkan bahwa angka probabilitasnya lumayan tinggi, dan di atas 50%, so I guess, itu berpotensi terjadi. Jadi, kalau menjawab pertanyaan pertama, apakah The Fed akan nge-pause kenaikan suku bunga? Menurut saya belum tentu ya, jadi masih ada probabilitas yang cukup tinggi untuk The Fed naikin suku bunga. So, di luar daripada hal ini, apa sih yang menjadi pertanyaan paling pentingnya? Ini kalau menurut saya adalah, sejauh mana The Fed akan naikin suku bunga? Target kenaikan suku bunganya. Jadi, kalau kita cek di sini, ekspektasi di bulan Mei adalah The Fed udah mulai nggak naikin suku bunga. Jadi, steady di angka 4,75% sampai 5%, eh sorry, 0,5%, 5% ya, 4,75% sampai 5%. Berarti, publik saat ini percaya bahwa kenaikan suku bunga saat ini adalah kenaikan suku bunga terakhir dari The Federal Reserve. Nah, ini hanya akan dijawab oleh The Fed pada saat press conference nanti, tanggal 23 Maret. Which is, kita nggak tahu pasti. Yang kita bisa lakukan adalah melakukan antisipasi. Karena kita perlu tahu update forecast economy dari apa yang disampaikan oleh Jerome Powell pada press conference nanti. Pertama adalah, yang perlu saya take note ya, pada pertemuan FOMC terakhir, The Fed di sini sempat mengatakan bahwa target kenaikan suku bunga itu dinaikin. Dia sempat bilang bahwa kelihatannya, ini yang pada saat testimoni juga ya, dia ngomong bahwa kelihatannya angka batas atas kenaikan suku bunga itu bisa naik sampai dengan 5,25%. Dan pada kala itu, ekspektasi pasar adalah di 5%. Karena mengikuti statement Jerome Powell pada tahun lalu, pertemuan tahun lalu, yang bikin market bullish pada saat bulan Januari. If you guys still recall, gitu ya. Yang kedua, karena ekspektasi pasar saat ini adalah kenaikan suku bunga di tanggal 22 ini akan jadi yang terakhir. Maka, kalau misalkan, nanti pada saat pertemuan di bulan Mei ya, The Fed bener-bener pau suku bunga, ini bakal jadi situasi yang ideal buat market bisa aktif bergerak, terutama lebih ke arah bullish gitu ya. Mereka percaya bahwa, oh oke, The Fed akhirnya udah mulai dovish, The Fed akhirnya udah mulai, tidak akan naikin suku bunga lagi, so akan ada ruang gerak buat market aktif ya. Istilahnya bener-bener bisa back to bullish gitu loh. Bullish situasi yang saat ini terjadi, nggak cuma untuk short term, maybe bisa untuk mid term. Ya, tapi kita nggak ngomongin long term. Karena balik lagi, untuk long term kita butuh halving. Dan kita percaya, seiring dengan The Fed melakukan pivot, seiring dengan The Fed melakukan quantitative easing, berarti mereka cetak uang, itu yang akan menjadi satu faktor yang menentukan. Ya, kemudian, permasalahannya saat ini, ya ini yang bisa bikin market bisa back to bearish. Adalah karena ekspektasi pasar, The Fed akan ngepaus suku bunga saat ini di angka either 5% ya. Seperti yang kita lihat di sini, 4,75% sampai dengan 5% itu menjadi target acuan utama daripada The Fed saat ini adalah apabila The Fed, Jerome Powell, pada saat press conference nanti, dia mengatakan bahwa target kenaikan suku bunganya akan kita naikkan jadi 5,25% atau 5,5%, maka disinilah market big possibility-nya akan jadi panic selling. Alright? So, kesimpulan apa sih yang bisa diambil dari pembahasan yang saya paparkan atau research yang saya bagikan ke teman-teman ini? Pertama adalah ekspektasi pasar saat ini terhadap The Fed adalah memberhentikan kenaikan suku bunga setelah pertemuan tanggal 22 Maret ini. Jadi istilahnya pada tanggal, sorry pada bulan Mei nanti, itu akan jadi keputusan The Fed di mana dia tidak akan naikin suku bunga. Nah, teman-teman perhatikan, malam besok nanti, di hari Kamis ya, itu bakal jadi pengumuman paling penting. Kenapa? Karena setelah pertemuan ini, bulan April nggak ada pertemuan. Ini adalah waktunya market itu bebas, bisa aktif bergerak. Jadi, key point-nya menurut saya ada di sana. Oke? Dan, posisi yang sebaliknya adalah kalau The Fed di sini ngomong, dia tidak akan naikin suku bunga. Karena permasalahan di perbankan, ya, sorry, sorry, saya ralat sedikit ya, ekspektasi pasar adalah The Fed akan naikin suku bunga setelah pertemuan besok. Tapi kalau misalnya The Fed ternyata, dia mengatakan bahwa target batas atas masih akan ditingkatkan, maka market kemungkinan akan panic selling. Tapi sebaliknya, kalau misalnya The Fed di sini mengatakan bahwa karena permasalahan perbankan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ini, which is sebenarnya sudah dibenahi dengan beberapa langkah yang diambil sama mereka, salah satunya adalah liquidity swap ya, yang baru terjadi hari ini, istilahnya di mana mereka membuka opsi untuk perbankan-perbankan di luar negeri daripada Amerika, untuk mendapat suntikan dana lah, kita bilang dari US Dollar. Which is itu sebenarnya sudah diatasi, dan sebenarnya dampak ke depannya itu lebih serem, karena kita ngomongin inflasi berarti bisa naik lagi, yang tadi sempat kita bahas. Maka sebenarnya, kalau The Fed ngomongin dia nggak naikin suku bunga, which is saat ini less likely, atau kemungkinannya kecil, maka market sebenarnya bisa rally. Rally-nya pun mungkin di luar ekspektasi kita, karena masih sebagian besar dari kita, saya percaya banyak banget juga yang memberikan komen ya, percaya bahwa ini adalah bull trap gitu loh. Saya pun pribadi, personally, sampai dengan saat ini, masih percaya bahwa kenaikan yang terjadi pada Bitcoin saat ini, itu sifatnya hanyalah untuk short term aja. Jadi mungkin untuk ngejar ke 30 ribu itu bukan hal yang mustahil, tapi untuk dia balik ke 50 ribu, 40 ribu, itu kelihatannya akan sulit, kalau misalkan terjadi saat ini. Ya, apalagi cuma dengan bahasannya quantitative easing dalam tanda kutip, yang terjadi beberapa hari terakhir. Which is sebenarnya kita tahu, ada kemungkinan The Fed, ya ada aktivitas setak uang lagi. Tapi, apakah itu dampaknya akan jangka panjang? Well, we don't know yet, karena memang saat ini berbeda dengan pada saat kasus COVID-19. Ya, kira-kira seperti itu. Karena besar kemungkinan ya, Fed akan berarti di 5% dan nggak akan nambah lagi, kalau misalnya untuk angka yang ini, di bulan Mei, ini yang bisa bikin market rally, menurut pandangan saya. Nah, yang udah pasti adalah, The Fed belum bilang bahwa mereka akan melakukan pivot, jadi itu yang perlu di-take note sama kita semua, bahwa ada orang yang bilang The Fed akan melakukan pivot, akan melakukan quantitative easing lagi. Itu sebenarnya, belum terjadi dalam kurung waktu dekat ya. Dalam artian, The Fed pivot itu adalah nurunin suku bunga. Tapi masalahnya, Jerome Powell udah mengeluarkan statement secara clear, bahwa there is no pivot pada tahun 2023. 2024? Maybe. Dan itu after halving, which is match gitu ya. dari segi fundamental, sentimen, dan juga dari segi cycle, semuanya match. Makanya saya bilang, saya nggak terlalu believe dengan super cycle, yang orang percaya bahwa saat ini, market akan back to bullish, dan langsung 100 ribu, bahkan kemarin ada yang ngasih prediction ya, itu dari orang luar negeri, bilang katanya, 1 juta dolar harga Bitcoin dalam 90 hari. Well, bukannya nggak mungkin, tapi, kalau saya bilang mungkin, ya mungkin aja ya. Kita nggak ada yang tahu. Possible-posible aja. Tapi, kalau misalnya itu yang terjadi, mungkin semua market, udah, dan aku tuh udah berdarah. Ya, stock market, bank, bankrut, stock market semuanya turun, lebih dari 50%. Sehingga tidak ada opsi lain, selain orang beli Bitcoin. Ya maybe, ya teman-teman. Tapi, kalau menurut saya, probabilitas itu, bisa dibilang sangatlah kecil gitu. Alright? So, tulis di kolom komen, kira-kira menurut pandangan teman-teman, apa yang akan terjadi pada The Fed, apakah The Fed disini, akan meningkatkan batas atas, kenaikan suku bunga, atau dia akan tetap di angka 5%, dan tentu saja, sepertinya saya katakan tadi, semua ini adalah research, atau analisa, bukan mencoba untuk menebak-nebak, apa yang akan disampaikan oleh The Fed, lebih ke arah antisipasi. Jadi, kita tahu, kalau The Fed ngambil opsi A, apa sih yang akan saya lakukan? Kalau The Fed ngambil opsi B, apa yang saya lakukan? Which is, semuanya secara lengkap tadi, sudah saya paparkan, dan sudah saya jelaskan. Kalau misalnya kurang clear, kalian boleh nonton lagi, dengan speed dikali 2, supaya make sure, semua data itu menyantol, dan masuk ke pikiran teman-teman. Jadi, hopefully, itu yang bisa saya sampaikan, semoga teman-teman sekalian, itu bisa play safe dulu, menjelang FOMC besok, karena pergerakan menurut saya, akan sangat volatile, this time, karena ini berhubungan, dengan perbankan juga, kasus-kasus yang terjadi, belakangan ini, dan kita butuh tahu, ya, kira-kira gimana pandangan The Fed, terkait dengan permasalahan saat ini. Dan apakah, langkah yang mereka lakukan, ini sudah pasti nih teman-teman, akan ada di pertanyaan press conference-nya. Langkah yang mereka lakukan saat ini, memberikan pinjaman kepada perbankan, untuk tempo 1 tahun, apakah akan menyebabkan, inflasi naik lagi? Dan, jawaban dari Jerome Powell, itu yang menjadi kunci pergerakan market, pada pekan ini, dan bahkan pada bulan April mendatang. So, I hope you guys stay safe, thank you very much for watching, and I'll see you guys again, in the next update for Bitcoin. Thank you very much, God bless everyone, cheers, and bye-bye guys.